Intro Selamat datang di Retro Channel Pada video tutorial kali ini Saya akan mencoba Menjelaskan Cara membuat akun Ini Aplikasi Zoom Meeting Nah disini saya akan Mencoba menginstall aplikasi Zoom Zoom nya di Seluar saya Ketikan aplikasi Zoom nya sudah Dertemukan di Aplikasi Playstore Seperti ini Nah Aplikasi paling atas Zoom Clock Meeting Silahkan klik Nah perhatikan sini Posisi aplikasi Zoom Clock Meeting nya Sudah terinstall di Seluar saya Yang berikut Tampilan Berandah Daripada aplikasi Zoom Meet Di Seluruh Atau Anda bisa mengekses langsung Juga di Di menu Icon Yang ada di layar Nah Disini posisi Saya belum memiliki Akun Zoom Maka Langkah pertama Terlebih dahulu Kita harus Buat akun Dengan Mengklik Tulisan Sync Up Selanjutnya Ketikan alamat email Alamat email Anda Disini saya mengenalkan alamat email Anhondokemail.com First name Ini nama Awal Anda Nama awal Misalkan saya buat di sini Ant Last name nya Undo Tentang Agree to the terms of service Nah Jika sudah Klik Tulisan next Di sudut kalian Paling atas Nah Seperti ini Nah Jika sudah Di sini Anda diberikan Sebuah notifikasi Atau pemberitahuan Untuk Inbox email Anda Di sana Ada dikirim Link verifikasi Account Jumat nya Oke Disini saya langsung Ke email Oke email Nah ini saya coba refresh Oke belum masuk ya Oke jika belum kelihatan Anda bisa juga cek di spam Siapa tau Pesannya masuk Kemarin Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Nah ini berikut Pesan Aktivasi Jumit nya Dan langsung Anda klik Tombol aktif Code Maka Anda akan diarahkan Kembali Untuk Masukkan Sebuah password Oke Di sini Ini saya akan Menurut Password Nya Oke jika sudah Sampai jumpa Tekan Pondul Continue Oke jika ada Modul seperti ini Infact Kita klik And Domainnya Dikosongin aja Tekan Tombol Skip This step Kita akan Melompati Teratang Klik Get to my account Nah berikut adalah Tampilan account Jumit kita Oke I'm sure Back Nah berikut Tampilan Tampilan Aplikasi Jump Jump Meeting Nah Di sini Ada empat Tombol menu Ada Menu Meeting Join Schedule Dan Share Screen Nah di sini Posisinya Jika kita tekan Menu Meeting Berarti kita Sebagai Pembicara Di sini Langkah selanjutnya Adalah Di top Klik Tombol Join Nah Pada Pada Teks Berikut Silahkan Kami Ketik ID Meeting Yang akan Anda Ikuti Nah Biasanya ID Meeting Ini Akan Set Dan Diberikan Oleh Orang Yang Meeting Tersebut Sebagai Marasumber Nah Pada Contoh Kasus Sekali Ini Saya Akan Masukkan ID Meeting Masing-masing ID Meeting Di sini Setiap User Tentunya Berbeda Beda Tidak Selalu Sama Oke Jika sudah Diketik Join Apa ID Join Meeting Maka Klik Tombol Join Meeting Seperti Oke Jika sudah Selesai Anda Akan Di Adapun Sebuah Form Untuk Menginput Password Room Daripada ID Meeting Tadi Nah Ini Password Anda Minta Dari Si Narasumber Sumber Sini Tekan Tombol Join With Video Nah Sekarang Otomatis Kita Sudah Join Dalam Sebuah Meeting Ini Oke Sekian Terima Kasih Material Daripada Cara Menbuat Akum Baru Di Aplikasi Meeting Join Terima Kasih